Intro Kehidupan rumah tangga Handika Pratama semakin diselimuti kebahagiaan sejak istri tercintanya Rosyana Dewi mengandung buah cinta mereka Di usia kehamilannya yang menginjak 4 bulan Banyak perubahan dalam diri sang istri yang dirasakan oleh Handika Salah satunya perubahan sikap dimana oci jadi jauh lebih manja Diungkap oleh Handika bahwa di masa kehamilan muda ini Istrinya itu sering mengalami ngidam Dan sebagai suami siaga pria berusia 34 tahun itu selalu berusaha untuk mewujudkan keinginan sang istri Tapi kira-kira benarkah Handika Pratama kini jauh lebih prosesif dan protektif kepada istri tercintanya itu? Intro Jadi alhamdulillah hamilnya gak yang mual-mual gitu wajar aja Kalau ngidam ya ada sih unik-unik ngidam Lebih ngidam itu kayak dia ngeliat explore misalnya di media sosial Makanan, ih kayaknya enak juga ya gitu Kayak kemarin sempet tuh tengah malam jam setengah 12 Ngeliat orang posting kue putu dong Tiba-tiba kayaknya enaknya kue putu sama kelepon Lu bayanginnya sempet 12 Gua aja udah hampir setahun gak ngeliat orang dagang kue putu Dan dia minta setengah 12 malem Yaudah akhirnya nyari di apa Online gak ada Akhirnya keliling kesekitaran rumah Gak taunya ada dong yang jualan kelepon di warteg gitu Dan kelepon aku ternyata enak jadi ya Ya akhirnya iya sih pasti lebih manja lebih mudi sih Jadi ya apa-apa dikit-dikit tetong ini tetong itu yang biasa dia kerjain sendiri Tapi ya ngegoogling sama nanya-nanya itu satu perubahan yang wajar sih buat ibu-ibu yang lagi hamil Kalau secara mental pasti dipersiapkan dari mulai nikah Pasti dipersiapkan secara mental karena emang pengen banget aku suka anak kecil Jadi pengen banget bisa punya anak segera gitu kan Ya gak ada orang tua yang mungkin sudah terlatih untuk menjadi seorang ayah atau seorang ibu Tapi semuanya sambil belajar aku pasti pelan-pelan belajar lah gitu Cara mematuh pasti pelan-pelan belajar Ada keluarga juga yang nemenin sama ada teman-teman juga yang ya bisa ngasih advice yang mungkin udah punya anak duluan Nah kalau persiapan sih kalau nama apa sih ada Tapi kan kita belum tahu ya cowok apa ceweknya Dan kita kan pengennya bikin acara gender itu Nah terus jadi kita memang masih sembunyikan cowok apa ceweknya Selain itu kita pun memang belum tahu Jadi kita belum nyiapin apa-apa sih Nyiapin nama sih ada beberapa nama kok anak perepuan Nama anak laki-laki Tapi buat aku mau cowok mau cewek Kalau aku ditanya nih Nik anak pertama pengen apa? Pengen laki-laki ya biar bisa nanti ya biar bisa ngelindungin ibunya, bapaknya, adek-adeknya gitu Tapi kalau sekarang ya apa yang Allah kasih mau laki-laki mau perempuan Itu sama aja sih yang penting sehat, sempurna, lengkap, lahirnya juga dalam keadaan sehat gitu Ya kalau untuk syuting kebetulan jadi instri itu pas lagi syuting promo judul baru Terus dia pada ketahuan hamil itu setelah episode 5 atau 6 dan mau tayang gitu Jadi gak mungkin mundur mendadak gitu ya Jadi kita gak mundur mendadak Tapi jamnya jadi dikurangi ya biasa syuting bisa sampai jam berapa ini jam 11, jam 12 Ya udah pulang di rumah gitu Dan ya alhamdulillah sinetron juga rating Jadi ya intinya orang kerja ya Kalau misalnya kerjanya happy rasa capeknya pasti ditutup ya Mau kerjanya ringan kalau gak happy pasti kan beban dan capek banget Jadi sejauh ini aku ngeliat dia syuting gak capek dan gak mau syuting lagi Jadi ya kita mundur tapi kalau masih mau tabrak terus syuting ya udah syuting yang penting Pertokong kesehatan sama jaga-jaga supaya gak terlalu cahaya Ya mungkin sih harusnya sih di 4 bulan ke atas ini udah mulai pelan-pelan mundur ya Dari produksi karena udah keliatan gendut juga pasti kan perutnya udah terlihat Ya kita lihat aja produksi sampai sejauh mana masih memerlukan dia Pengen cepet pulang pasti ya Jadi kalau bisa pas lagi di luar rumah pengen cepet pulang gitu ya Jadi pengen ya pengen ya karena ditaponin terus juga Kalau dia udah pulang di rumah duluan Jadi ya mungkin ini siklus juga kali ya buat seorang laki-laki ya Kalau dulu kan sering main yang ngurusin mobil lah Tapi sekarang isi-lagi isi itu pengen Begitu hari udah mulai gelap tuh kayak memang udah fokusnya tuh udah pulang-pulang gitu Jadi ada perubahan-perubahan secara sifat juga dari aku Sudah protektif banget ya Oh iya kalau itu pasti Jadi aku apapun yang dia makan Apapun yang dia minum hari ini dia harus favoran Jadi aku hari ini mau makan-makan apa? Makan apa? Karena dokter juga bilang kan Apa yang masuk ke perut ibu hamil itu pasti akan berpengaruh kepada anaknya Jadi makanannya harus bergizi, jangkutnya dikurangin dan segala macem gitu Dan kebetulan untungnya dia nggak terlalu suka yang manis-manis ya Jadi wajar sih dia suka minum air putih juga kebetulan Jadi apapun yang dia makan dan dia minum hari itu dia harus laporan sesegaran Rumunan berapa sih tak? Kalau keinginan pengen punya rumunan berapa sih? Pengennya sih ya seminim-minimnya tuh sepasang ya Seminim-minimnya insya Allah ya kalau rezeki Tapi aku ngerasa kayak aku kan sama adik aku kan cuma berdua ya Kadang rumah tuh sepi gitu Nah sedangkan Oci ini bertiga Lebih rame gitu rasanya kalau pas lagi ngumpul di rumah Ya pengen sih mungkin lebih dari dua ya Tapi ya Allah wala melihat nanti Allah kasih aku berapa Sampai jumpa 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 Terima kasih.